Pemerintah Jerman memutuskan untuk menerjunkan beberapa unit pasukan khusus terkembuka mereka di Siprus, Rabu 17 Oktober 2023. Pengerahan pasukan elit itu sebagai persiapan menghadapi potensi situasi krisis di Israel, Gaza, dan Timur Tengah. Dikutip dari Tribun News, pasukan-pasukan khusus yang diterjunkan itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan Unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Pasukan-pasukan elit itu dikerahkan ke Kepulauan di Mediterania Timur. Disebutkan, Berlin sedang mempersiapkan semua skenario di tengah meningkatnya eskalasi konflik Israel dan Hamas. Orang tersebut pecah setelah Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Mimbah serangan itu, ribuan orang pun dinyatakan tewas. Hamas juga menkonfirmasi bahwa mereka menyandrang lebih dari 200 orang. Dikabarkan, ada pula warga negara Jerman yang termasuk tawanan militan Hamas. Sejalan dengan itu, unit tempur elit tersebut juga akan dikerahkan untuk mengevakuasi warga Jerman yang ada di Gaza. Tanya itu, mereka juga akan membantu warga Jerman keluar dari Lebanon jika konflik Israel-Hamas itu menyebar ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.